Halo anak-anak kerset, kembali ke jalan yang benar bersama Ilyano Jauh sobat-sobat sih gue pengen tanya ke kalian Menurut kalian pacaran itu normal atau enggak? Bagi yang jawab normal, salah Karena pacaran itu dinormalisasikan Apa itu bedanya normalisasi apa yang normal? Well, normal itu sesuatu yang emang kuldratnya Emang dari awal itu emang ada Ya, wajar, emang dari awal wajar Sementara normalisasi itu adalah sesuatu hal yang tadinya itu enggak normal Tapi menjadi normal gara-gara society Iya, contohnya apa? Contohnya kita lapar, itu wajar, itu normal Kita tidur, itu normal Kita makan, itu normal Kita bernafas, itu normal Kita enggak bernafas juga normal kalau udah enggak Itu yang normal Kalau normalisasikan sesuatu yang tadinya itu enggak ada Tapi kita bikin normal Contohnya apa? Contohnya ketika lagi makan sambil nonton TV Abis itu main gadget, dulu enggak ada itu Dulu yang namanya makan ya sama keluarga Abis itu ada lagi juga bayar listrik Karena dulu enggak ada listrik Dan masih ada banyak lagi Jadi bang, apakah normalisasi itu buruk? Enggak juga Tergantung normalisasinya itu ke hal yang apa? Kalau ke hal yang baik, ya pasti jadi baik dong Sementara kalau ke hal yang buruk, pakai nanya Contoh normalisasi ke hal yang buruk, bagaimana bang? Contohnya ya menormalisasikan pacaran Normalisasikan membuang sampah sembarangan Itu semua adalah normalisasi yang buruk Sementara normalisasi yang baik Contohnya menormalisasikan untuk buang sampah pada tempatnya Reboisasi Dan sebagainya Nah, menurut kalian Hal yang tadinya enggak normal menjadi normal Yang harus kita hapus mulai dari sekarang itu apa guys? Silahkan kalian komentar Dan bagi kalian yang punya ide Buat konten selanjutnya Silahkan komentar juga Jangan lupa subscribe Karena itu gratis Dan kalau kalian punya duit Join membership Kita jadi gue Cukup singkat Tapi enggak apa-apa Assalamualaikum Bye-bye Sub indo by broth3rmax